Hai tulur, dalanmu wes ngelenyer turung, nek dalanmu wes ngelenyer, hati-hati yo, nek numpak kendaraan Berkendara lewat jalan halus dan lancar adalah harapan semua warga Indonesia Tak terkecuali warga yang berada di Kota Mikas, Kabupaten Pucunegoro, Jawa Timur Jalan yang tidak halus tentu akan membuat perjalanan kita terganggu, rawan terjatuh, dan juga membuat kendaraan harus sering-sering dicek rodanya Di bawah kepemimpinan Bupati Perempuan pertama yang ada di Kabupaten Pucunegoro, yaitu Bunda Anamu Awana Pembangunan akses jalan hampir merata di 28 kejamatan Jalan rigid beton yang lenyer biasa orang Jawa bilang jalan yang halus Saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Tentu perjalanan akan semakin nyaman dan cepat sampai ke tempat tujuan Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pucunegoro sudah membangun peningkatan jalan sepanjang 121 km Yang tersebar di 54 titik lokasi Wah, semakin mulai nyertenan Kota Mikas Nah dulur, di tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Pucunegoro akan membangun jalan poros kejamatan sepanjang 190 km Menggunakan konstruksi cor atau rigid beton dan jalan aspal sepanjang 20 km Bagi dulur-dulur yang akan melewati jalan yang tengah dibangun, harus hati-hati dan bersabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya motovlog untuk mengetahui perkembangan terkini Pembangunan jalan Rabat Beton yang menghubungkan kejamatan Sumbergo dan Kanor Nah, pada kali ini, lalur yang saya tempuh adalah Saya mulai dari desa Caruban menuju desa Sumberwangi Dimana ini adalah menjadi alternatif untuk menuju arah kejamatan Kanor Sehingga jalan ini juga statusnya diambil alih oleh Kabupaten Pucunegoro Sehingga hak pengelolaannya murni dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pucunegoro Inilah perkembangan terkini Kondisi pembangunan jalan Rabat Beton yang sudah dilakukan pengocoran awal Yaitu di dasar jalan Ini tepatnya di lapangan desa Caruban Di depan lapangan desa Caruban Progresnya sudah dilakukan pengocoran awal Nah, sampai dengan saat ini Untuk saya mulai dari Caruban tadi Di wilayah selatan itu Mulai dari desa Sedeng Menuju desa Palembon dan Sumberan Sehingga mungkin sampai ke Talon Itu juga nanti akan sama dengan seperti ini Dan untuk Sedeng sudah 100% Jalannya sudah bagus Kemudian menyusul nanti Palembon dan Sumberan Inilah desa Caruban kondisi jalan Dan tentu jembatannya sudah diperlebar sebelumnya Sehingga Pemerintah Kabupaten Pucunegoro Sudah menyiapkan ketika jalan diperlebar Jembatan-jembatan yang ada di wilayah kejamatan Kanor Ya, khususnya jalan yang berstatus kejamatan Atau Kabupaten itu sudah diperlebar Sesuai dengan spesifikasi jalan selebar 5 meter Dan ini sudah dilakukan pengeraman besi Yang nanti prosesnya tahap berikutnya adalah Pengocoran jalan terabat beton Kalau dalam video sebelumnya Untuk motoblog kemarin Itu saya mulai dari SMK Negeri 1 Kanor Kali ini saya balik Mulai dari Caruban menuju ke Sumberwangi Dan mengarah ke Kecamatan Kanor Ya, itu nanti saya akan sampai finish di kantor Kecamatan Kanor Dalam progres yang kemarin saya sudah upload di Youtube channel AB Puli Bahwasannya ini prosesnya masih belum ada pengecoran dasar awal Sehingga masih proses pengurukan Nah, sampai dengan saat ini ini sudah diketahui bahwasannya ini sudah dilakukan pengecoran Sudah rabat beton dan menunggu pengeringan saja Ini pertanda kalau masih ada seperti ini Itu baru saja dilakukan cor Dan ini sudah proses pengeringan Ini sudah menunggu proses pengeringan Nah, ini Pak Kepala Desa Caruban ini kayaknya Tidak tahu saya dia Nah, ini sudah separuh Artinya menunggu nanti yang separuh sini ketika di sini sudah selesai semuanya Maka nanti jalan akan dialihkan ke sebelahnya sini Di dalam video yang kemarin juga di depan Balai Desa Sumberwangi Itu di sini masih proses pengurukan Masih proses pengurukan Nah, saya ambil videonya di sini kemarin di depan Balai Desa Nah, ini di Balai Desa Sumberwangi Saya proses ambil videonya Dan ini jembatan Sumberwangi Nah, sama progresnya juga masih separuh Juga masih separuh Sama Nah, yang di video kemarin Truk-truk saya itu saya ambil di sini Sudah banyak perubahan Daripada video kemarin Progresnya untuk pembangunan rabat beton Antara Desa Sumberwangi Menuju arah Sumberjo Tepatnya di Pondok Pesantren Talun Yang saya mulai dari Desa Caruban Kecamatan Kanor Nah, ada beberapa meter yang di sini sudah full 100% Sudah dilakukan pencoran Sampai di rumah Bapak Kepala Desa Sumberwangi Nah, kalau ini Boleh dilewati Mungkin sudah kering Ini rumahnya Bapak Kepala Desa Sumberwangi Ini mungkin sampai dengan nanti sekolah SMK Yang di sini Separuhnya di sebelah kanan Saya kira sudah banyak perubahannya Teman-teman Kanor Yang mungkin Anda Sedang merantau Di luar daerah Asi Kanor Atau mungkin Asi Sumberwangi Asi Caruban Dan Asi Sedeng Inilah progres terbaru Di wilayah Panjirtengan Di wilayah Anda Yang mungkin nanti Suatu saat Jika kalian semuanya pulang Insya Allah Kalau sudah tidak ada WPKM Atau mungkin COVID-19 Lebarat yang akan datang Pasti akan Pangkling Atau perubahan Yang sangat signifikan Di daerah atau wilayah Dari kalian Semuanya Saya sudah sampai dipertikan Sumberwangi Di depan adalah jalan Kabupaten juga Yang menghubungkan Kanor Kesamatan Burno Nah Dibikin video Motoblog kali ini Menginformasikan Perkembangan terbaru Terkait dengan Pembangunan jalan Rabat Petar Yang menghubungkan Kesamatan Kanor Dan Sumberjo Alternatif Dari Desa Talut Menuju ke Kanor Terus Tonton video saya Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Dan terakhir Tombol loncengnya Mohon dibunyikan Agar mendapatkan Notifikasi Setiap saya upload video terbaru Dari Kanor Apipuli Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!